Sembilan karya arsitektur dari hasil ide Bung Karno Siapa sih di negara Indonesia ini yang tidak mengenal sosok insinyur Soekarno atau yang biasa kita sebut dengan Bung Karno ini? Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967 Semasa pemerintahannya, ia mempunyai peran yang penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Tetapi apakan kalian juga tahu bahwa mantan Presiden kita ini juga merupakan seorang arsitek ternama? Bung Karno merupakan arsitek alumni dari Teknise Hugeskul T. Bandung Yang sekarang dikenal dengan ITB di Bandung dengan mengambil jurusan teknis sipil dan tamat pada tahun 1926 Setelah lulus kuliah pada tahun 1926, Insinyur Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari Kemudian pada tahun 1932, Insinyur Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama R. Rooseno Bersama kedua arsitek ini, Insinyur Soekarno merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya Banyak sekali karya arsitektur Bung Karno di Jakarta yang hingga kini menjadi kebanggaan serta simbol dari bangsa Indonesia Apa saja sih karya arsitektur Bung Karno? Mari kita simak Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya Enjoy!